Hebo, jajanan tumis batu di China, bikin minggu mau makannya gimana? Sebuah sensasi kuliner baru tengah digandrungi warga negeri Tiongkok. Sejumlah video menunjukkan penikmat kuliner menikmati hidangan bernama Swodiyu berseliwaran di TikTok selama seminggu terakhir. Dilansir CNN Travel 23 Juni 2023, Swodiyu adalah hidangan tumisan yang terbuat dari batu. Masakan tradisional yang sedang viral itu membangkitkan rasa ingin tahu generasi muda di China karena keunikannya. Swodiyu dijual di lapak street food, cara makannya cukup unik. Makanan ini berasal dari provinsi Hubei di Tiongkok Timur. Pelanggan harus menyesap batu-batu kecil yang sudah berbalut bumbu. Konon, rasa bumbunya yang kaya dan cenderung pedas sangat terasa di lidah. Setelah disesap, batu diludahkan kembali. Karena cara makannya ini, hidangan tersebut dinampakkan Swodiyu yang berarti mengisap dan membuang. Pada sebuah video, seorang pelanggan bertanya apakah saya harus mengembalikan klik-klik ini setelah selesai. Sang Koki menjawab dengan nada bercanda bahwa pulang sebagai oleh-oleh. Pedagang kaki lima memasak Swodiyu di atas panggangan. Mereka membumbui batu dengan minyak cabai dan suas bawang putih yang gurih. Setelah dibumbui, batu ditumis bersama cincangan bawang putih dan cabai segar. Saat menyiapkan bahan-bahan masakan, kadang para Koki Swodiyu menggambarkan setiap gerakan mereka dengan syair. Seperti yang terlihat dalam video di Instagramnya China, Xiao Hongxiu. Menurut video tersebut, setiap porsi ditumis batu harganya sekitar 16 yuan atau sekitar 33 ribu rupiah. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.